Sekilas tidak ada yang berbeda dari Ka, bocah perempuan 3 tahun 6 bulan, warga Cilincing, Jakarta Utara. Di usianya yang masih balita, bermain adalah aktivitas utama sehari-hari. Namun siapa yang menyangka, di balik keceriaan Ka ternyata tersimpan sedih yang dirasakan orang tuanya. Ka disebut mengalami stunted atau indikasi stunting. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang dialami balik. Yang berakibat pertumbuhan anak tidak sesuai dengan standarnya. Ibu Ka menyebut berat badan putrinya saat ini 9 kg. Angka ini berada di bawah angka normal berat badan anak seusianya. Oleh sebab itu, Ibu Ka menerima saran puskesmas untuk memberikan putrinya biskuit sebagai salah satu tambahan asupan. Katanya berat badan anak saya kurang terus setiap posyandu. Kurang terus berat badannya. Biasanya normalnya anak 3 tahun 6 bulan berat badannya di 12-13. Sedangkan anak saya cuma 9,3. 3 on gitu. Kemarin pernah dikasih biskuit satu dus ya itu. Biskuit satu dus itu harus habis di dalam jangka waktu satu bulan. Cuma kadang-kadang kan anaknya bosan. Iya gitu, bosan. Kadang-kadang sehari paling makan, emang tiga keping aja katanya udah ngenyangin. Cuma kadang-kadang di dalam, besoknya satu hari bisa kan bisa full makan. Tapi besoknya kadang-kadang gak mau gitu. Sayangnya, pemberian biskuit bukanlah sebuah jawaban untuk mengatasi stunting. Ibu Kapun bersih keras untuk memberikan asupan lain yang terbaik bagi anaknya. Iya, tapi badannya segitu-gitu aja iya. Kadang-kadang kan sedihnya dari omongan orang gitu. Ya, katanya berat badan ikan naik gitu. Iya gitu. Padahal saya udah rusak. Segala vitamin udah gitu. Dari posyandu, kayak paling obat cacing kan. Obat cacing kan 6 bulan sekali kan. Kayak vitamin A sering sih, vitamin A juga. Segala upaya diberikan orang tua K agar berat badan putrinya berada di batas normal anak seusianya. Namun pendapatan yang tidak menentu membuat orang tua K kesulitan mewujudkan keinginan untuk menambah berat badan putrinya dalam waktu singkat. Iya, ayah K sehari-hari merupakan pedagang kopi keliling. Sementara istrinya menjadi ibu rumah tangga. Keluarga kecil ini baru 8 bulan tinggal di bagian utara ibu kota, tepatnya di kampung nelayan Cilinjing. Sebelum pindah ke Jakarta, mereka mendapat bantuan pemerintah berupa bantuan langsung tunai sebesar 300 ribu rupiah setiap bulannya. Namun semenjak pindah, mereka tidak lagi menerima bantuan pemerintah. Kisah balita K tentu menjadi pembelajaran. Pentingnya menjaga kebutuhan gizi anak. Peran pemerintah juga dibutuhkan agar penanganan kasus stunting segera diatasi. Dari Jakarta, Salsabila Elkatiri, Rian Andriaca, RTV.